Intro Alhamdulillah sehat Selama PPKM Jujur isoman aja di rumah Karena kemarin sempet positif Seminggu sebelum PPKM gitu Jadi pas positif PPKM deh Akhirnya di rumah aja bener-bener isoman Terus juga penyembuhan kan Covid sama Ya udah nih udah mulai Sekarang udah mulai lumayan bisa berkegiatan Kayak olahraga gitu udah gitu Jujur karena aku belum vaksin kali ya Mungkin ini karena efek belum vaksin juga Jadi Amal pengen menghimbau semua untuk vaksin Aku kemarin isoman 24 hari Terus juga Aduh pengalamannya naik turun sih sedih banget Karena Yang pertama ketahuan tuh aku di rumah Terus ternyata ada ART juga Positif Tiba-tiba Bapak ibu sama kakakku yang pertama tuh lagi di luar kota Aku cuma di rumah sama Sama ART sama kakakku yang cewek Ternyata ibu aku pas balik ke Jakarta Positif juga gitu Terus Ya udah nih kita Sama kakakku yang cewek Ternyata positif Akhirnya kita kayak Aduh gimana ya isomannya gitu Ternyata ibu harus ke rumah sakit gitu Karena udah usia 50 juga Dan kemarin batuknya agak parah gitu Tapi alhamdulillahnya masih ke bagian kamar di rumah sakit Karena belum full banget kemarin Sebelum chaos banget Terus juga Jadi kepisa-pisa tuh ada satu di rumah sakit anggota keluarga Dua orang isolasi di hotel Ada juga yang di rumah Nah pokoknya total kita dari berenam Empat Positif Satu ART Alhamdulillah duanya negatif gitu Jadi kita Agak chaos lah kemarin Terus aku cuma isinya Apa ya hari-hari berdoa aja ya lo semoga cepet sembuh Dan pas ulang tahun kemarin Alhamdulillah udah sembuh semuanya Sape sih jujur Tapi jadi mungkin menurut aku Sekalian buat waktunya istirahat kali ya gitu Karena sebelum PPKM juga sempet syuting kan Yang mana tidur gak menentu Terus juga jadi gak rajin olahraga segala macem Akhirnya istirahat total pas lagi isolasi mandiri kemarin gitu Kerjaannya cuma melek, makan, nonton TV Melek eh tidur lagi, melek lagi makan lagi Kayak gitu doang Biar naikin imun kan ceritanya Jujur menurut aku sih aku udah lumayan ketat ya prokesnya Terutama pas tadi di lokasi syuting tuh Yang namanya masker Comot tuh persis pas lagi sebelum take aja gitu Kalau latihan tuh aku selalu pakai masker Cuman aku rasa prokes yang ketat pun tuh gak cukup Kalau kita emang gak menjaga imun Misalnya olahraga, terus juga tidurnya cukup, bahagia ya kan Terus juga positive thinking itu Semuanya harus berdampingan sih sama Memang menjaga prokes aja Eh menjaga prokes gitu Jadi makin parno sih sekarang jujur Apalagi kemarin tuh yang pas lagi parah-parahnya kan Di apakah 56 ribu apa ya sehari itu Aku sempat yang kayak Beneran ini Kalau bisa gak keluar, gak keluar Jadi kita Ya udah Di rumah aja Bener-bener di rumah Gak ada yang keluar masuk rumah Terus juga Ya gak ada kegiatan jatohnya gitu Sedih sih Tapi ya Apa ya Memang harus bersakit-sakit dahulu kan Kita biar bisa bersenang-senang Itu susah banget Karena Aku ngerasa gini Aku di hari ke-10 kan katanya kalo udah positif Soasi 10 tambah 3 hari kan gitu Aku udah hari ke-7 aja udah gak ada gejala Yakin banget nih Wah hari ke-10 gue negatif ya kan Tiba-tiba masih positif gitu Terus Udah tuh Agak ngedau Wah kok agak lama ya gitu Gapapa deh Mungkin Emang harus hari ke-14 Atau hari ke-berapa gitu kan Terus Minggu kedua Aku swipe lagi Masih positif Bener-bener udah stress gitu loh Kayak kenapa ya Gue gak negatif-negatif Udah olahraga udah Makan sehat udah Tidur cukup udah Ternyata ibuku yang di rumah sakit Malah lebih cepet tuh Negatif ya dibandingkan aku Ibu cuma 10 hari Aku 25 hari gitu kan Terus Cara aku biar gak stress adalah Emang bener-bener mengisi hari-hari Dengan hal-hal yang positif Contohnya Misalnya kita jarang bangun siang Cobain bangun siang sekali-sekali Terus juga Misalnya kita lagi malas olahraga Yaudah gak usah ngapa-ngapain Kita nonton kartun Nonton hal-hal yang bikin seneng aja Aku mulai baca buku Terus juga Irajin beribadah gitu sih Mungkin Kalau kita bisa ambil hikmahnya Ya memang Anggap aja Kalau lagi positif Waktunya kita emang untuk beristirahat Me time Dan juga mendekatkan diri ke Tuhan Yang Mahayasa juga waktu Aduh banyak banget sih Karena Shooting aja Kemarin aku masih ngerjain webseries gitu kan Itu belum selesai Karena kepotong PPKM gitu Masih ada hutang beberapa hari Semoga aja Minggu depan PPKM udah selesai Biar bisa selesai juga pekerjaan Tapi memang Harus menunggu kondisi Covid di Indonesia meredah dulu kan Terus juga Apa ya Banyak sih Mungkin Biasanya aku mulai rutin Bikin-bikin video di Youtube Jadi ke tunda juga gitu kan Karena kantor ibur Sama Agak panik ya Kalau aku sendiri panik Karena hari-hari kan Kebiasaan nyantai kan Takut kebiasaan nyantai aja sih Jadi Bawaannya pengen bangun siang terus Makanya Karena udah level 4 kan Sekarang PPKM udah Ya terus aku udah mulai olahraga lagi sih Mhmm